Itu bisa diukum selalu tahu, beranikah saudara, saudara artir ya, bilang begitu kepada kepala bin. Ini ada ketentuan nih di undang-undangnya yang tidak boleh menyebut itu kalau menyangkut Ini identitas, seseorang, kemudian nama perusahaan, nomer akun dan sebagainya itu ya Profil entitas, profil entitas yang terkait yang melakukan transaksi, pihak terlapor, nilai, tujuan transaksi Nah itu semua, tidak boleh disebut, saya tidak menyebut apa-apa, hanya menyebut angka gregat Oke, satu Oleh sebab itu, saya harus jawab dulu, satu persatu, tiga orang nih Pak Arteria Wah, katanya, ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana empat tahun Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu, ngelaporin betul Meskipun, meskipun dia guyon sebenarnya Biar yang dipanggil itu menjelaskan, katanya biar Pak Arteria Yang artinya dipanggil oleh polisi, karena ada laporan lalu apa salahnya Itu kata si, ano sih kata si Pak Boyamin Sudara, apa dasarnya melapor ke ketua Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta Loh, kamu kan ke Pak Harto, ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden Ada SK-nya Terus untuk apa? Ada ketua, ada komite Kalau tidak lapor Kalau saya tidak boleh tahu Itu satu Itu bisa diukum sepuluh tahun, berani ke saudara Saudara Arteria Bilang begitu kepada Kepala Bin Pak Budi Gunawan Pak Budi Gunawan itu Anak buah langsung Presiden Anak buah langsung Presiden ya Bertanggungnya Presiden Bukan anak buahnya Menkopol Hukam Tapi Setiap minggu laporan, kayaknya ini resmi Info intelijen Kepada Menkopol Hukam Coba saudara Bilang ke Pak Budi Gunawan Pak Budi Gunawan Menurut undang-undang Bin Bisa diancam sepuluh tahun penjara Berani tidak? Menurut pasal 44 Kan persis yang saudara baca kepada saya Bahwa Kalau menyampaikan ke Menkopol Hukam Sepuluh tahun, Pak Bin Menyampaikan Bukan ke Presiden Tapi ke saya Ini bulan Maret adanya Kok terus tidak boleh gimana? Apa gunanya ada? Dan ini penting saudara Karena apa? Ya Karena Saya bekerja berdasar info intelijen Misalnya ada kayak gini Saya tidak bocorkan disana Tapi tahu Besok akan ada demo disana Kekuatannya sekian orang Korlapnya ini Kekuatan polisi yang diperlukan segini Sehingga saya tidak perlu apa tuh? Kecil Oh ini serius Itu info intelijen Masa saya tidak boleh ngomongkan gitu? Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Siapa ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya nya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.